hai semua sahabatku assalamualaikum balik lagi dan jumpa dengan saya di video saya nih ya sahabatku semua jadi cerita untuk video saya nih jadi videonya saya buat pada sebelah malam ya sahabatku semua sahabatku boleh lihat jadi ceritanya di video saya nih saya dan suami itu nak cat dapur lah cat warna apa tuh nanti sahabatku lihat lah videonya sampai habis jadi pertama yang saya lakukan itu saya mau pindahkan barang tuh di dalam disininya jadi disini tuh saya dan suami anak-anak lah pertolongan lah untuk membersihkan dapur tapi seperti biasa anak-anak saya tuh dia akan masuk di video ini ya mungkin videonya nih durasi yang panjang jadi kalau saya panat bercakap tuh saya gantikan lah dengan music sahaja ya sahabatku disini tuh disini tuh suami saya bersihkan lah sawang-sawang di tepi dinding tuh sebab kalau saya tidak silap oh iya saya disini tuh hanya tukang rekod saya suruh suami saya sejak bersihkan lah sawang-sawang di dinding tuh sebab kan saya pendek kepayaan saya kalau sahabatku lihat lah suami saya tuh tinggi dia boleh capai benda yang tinggi kalau saya tuh nak mau naik nija lagi jadi saya suruh sejak suami saya yang lakukan kerja-kerja macam nih saya bilang saya tukang rekod sahaja lagipun di awal video tuh saya sudah susun pindahkan lah maksud saya tuh pindahkan barang-barang yang ada di tepi dinding tuh ya sahabatku dan sebelum saya melakukan kerja nih sebenarnya saya juga baru siap selesai masak waktu saya pindah-pindahkan barang tuh suami saya tuh setengah makan selesai dia makan dia teruskan lah bersih-bersihkan sawang tuh jadi sahabatku lihat warna apa yang saya guna untuk tepi dinding tuh kan warna hitam sebab kenapa saya pilih warna hitam macamnya sahabatku semua cat nih sebenarnya saya bawa pulang daripada tempat kerja dia sebab saya kata kalau ada lebihan cat saya nak cat dinding lah bagian dapur tuh supaya dapur tuh bila saya buat rekod video kelihatan lebih menyerlah lagi dinding saya ini kan dinding lama jadi kalau saya rekod tuh kelihatan sangat lesu jadi saya bilang tidak apalah guna cat hitam insyaallah kalau dari ziki baru beli cat warna yang lain jadi disini tuh memang saya fokus lah kepada suami saya bekerja sebab anak saya yang kecil tuh masih belum tidur sebab video ini saya ambil pada sebelah malam kalau tak silap saya lagi dalam sekitar jam 8 lebih lah macam tuh kenapa saya buat kerja pada sebelah malam kan suami saya pulang pada jam sebelah petang sekitar jam 6 setengah sampai di rumah jam 7 lah kira macam 7 lah suami saya sampai di rumah jadi saya masak lagi kenapa saya lewat masak kadang-kadang kan saya tak dapet sejuk jadi biasa saya akan pesan suami saya macam beli sayur nanti sampai di rumah tuh saya masak lah kalau suami sudah pulang daripada tempat kerjanya ya sahabatku sebab saya akan tunggu lah yang barang saya pesan dengan suami saya janganlah sahabatku rasa heran dengan suara dubbing saya tuh ada kedengeran suara anak saya sebab kalau di video asli ini masa saya sudah matikan macam biasalah kalau anak saya belum tidur nanti dia bermain kedengaran lah tuh suara dia di dalam suara dubbing saya nih ya sahabatku biasa kalau saya edit video ataupun dubbing suara saya akan buat sebelah malam saya akan tunggu lah suami saya pulang daripada tempat kerja sebab saya akan guna telepon dia untuk rekod suara saya nih itu yang pertama yang kedua sahabatku kalau saya rekod pada sebelah pagi kan di belakang rumah saya tuh ada estate jadi biasa akan ada keluar kereta keluar keluar masuk lah lori macam begitu jadi bunyi pada sebelah pagi itu lebih kuat berbanding pada sebelah malam kalau penampakan secara dekat sahabatku melihat warna dinding saya tuh hitam memang pun dari jauh pun boleh nampak juga ya sahabatku semua apalah saya mengarut jadi saya sambung lagi jadi disini tuh saya nak bantu suami saya lagi lah bersih-bersihkan sebab saya lihat masih ada lagi sawang-sawang sebab jelek lah kalau tidak bersih takut nanti itu cat dan nampak bentuk lah maksud saya tuh macam kalau ada rambut itu rambut akan ikut melekat juga di di dinding itu nanti jadi jelek lah nanti saya punya dinding itu tidak kelihatan catnya tidak kelihatan halus maksud saya tuh waktu saya buat pekerjaan ini anak saya tuh masih lagi belum tidur dan memang sangat melelahkannya sahabatku semua sebab saya tuh kena keluar masuk lepas itu saya kena hentikan buat rekod anak saya tuh meragam terus kan dia susu badan jadi dia tuh nak saya sentiasa baring bila dia nak menyusu dia tuh nak saya baring terus kadang-kadang saya kena baring sampai 1-2 jam selagi dia tidak puas macam menyusu tuh memang saya tidak boleh bangun lah ya sahabatku semua jadi itulah di video ini suami saya lebih banyak penampakan suami saya lah maksud saya tuh saya setelah tinggal di rumah ini tahun 2014 sebelum saya tinggal nih rumah ini sebenarnya ditempati oleh guru guru orang senanjung lah orang melaka tapi dia mengajar di tempat tinggal saya tuh sekolah sekolah di tempat tinggal saya tuh sekolah dia dekat saja jadi guru tuh tinggal di rumah mertua saya tuh bila guru tuh kembali semula ke tempat negeri asal dia di melaka mertua saya suruh tinggal di rumah tuh di rumah nih maksud saya jadi setelah saya tinggal di rumah tuh di rumah nih saya tidak pernah cat rumah nih ya sahabatku semua di rumah selamat menikmati 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 selamat menikmati